Halo cuy selamat datang kembali di channel review murah ya karena beberapa HP ini belum laku jadi aku mau turunin lagi harganya nah HP HP ini harganya akan aku turunin sebesar Rp50.000 ya jadi aku turunin Rp50.000 harganya jadi murah meriah banget mulai dari Rp300.000 aja nih yang pertama ada HP Polytron Prime A8 sebelumnya aku jual HP ini di harga Rp400.000 sekarang aku turunin jadi Rp350.000 HP ini RAMnya 3GB dan ROMnya 32GB nih Polytron Prime A8 seperti ini nih udah dual SIM udah 4G juga bisa dipakai buat sosmedan juga untuk sosmed YouTube dan lain-lain juga udah bisa nah HP ini tuh mantap ya HP ini mantap layarnya juga cukup gede harganya cuma Rp350.000 aja untuk kelengkapannya HP ini nggak ada boxnya tapi udah lengkap ada casnya ada buku petunjuknya juga ada tapi memang nggak ada boxnya nih dari aku beli nggak ada boxnya yang kedua ini ada HP Brain Code L5F ya ini ada HP Brain Code L5F sebelumnya aku udah jual di harga Rp400.000 dan belum laku jadi aku turunin sekarang Rp350.000 aja nih murah meriah ya Rp350.000 aja HP ini RAMnya 3GB RAMnya 16GB nih tampilan HPnya seperti ini ya cukup besar HPnya cukup besar HPnya cukup gede nih layarnya gede terus bentuk bagian belakangnya seperti ini tapi kameranya ini cuma satu doang yang tengah ini yang di sini itu cuman untuk hiasan doang ya kamera utamanya cuma satu di bagian tengah udah fingerprint juga dan yang ini tadi juga udah fingerprint ya udah fingerprint 350.000 nah seperti ini HPnya cukup keren HP ini juga masih bisa dipakai buat sosial media ya untuk sesmetan HP ini masih bisa untuk YouTube dan lain-lain masih bisa untuk kelengkapannya full set nih boxnya juga ada ya full set ini Brain Code L5M full set ada boxnya ada casnya untuk spesifikasinya seperti ini nih RAMnya 3GB ROMnya 16GB jadikannya 4G baterainya 3200 mAh lumayan nih HP-HP murah yang butuh banget buat sekolah atau budgetingan sama pacar ya nih seperti ini terus yang selanjutnya ini ada HP Polytron Prime 7 ya P500 HP ini aku jual di harga Rp300.000 aja sebelumnya aku posting Rp350 belum laku jadi sekarang yang aku jual di harga Rp300.000 aja ini Rp300.000 pas nih nih apa ini masih bisa dipakai buat social media ya untuk sosmed YouTube dan lain-lain masih bisa HP ini tapi ada minusnya nih minusnya di kameranya ya kamera belakangnya itu off terus kamera depannya kalau dipakai gini terbalik jadi kalau foto harus gini nih harus foto miring kayak gini kalau dipakai kayak gini hasilnya akan terbalik seperti ini minusnya ini aja tapi untuk lain-lain HP ini udah bagus banget ya udah ada LED notifikasi tampilannya juga keren seperti ini nih minus kamera belakang aja aku jual Rp300.000 aja nih yang butuh HP buat sekolah mendadak ya buat keperluan mendadak atau keperluan arjen yang butuh HP-HP murah ini bisa jadi solusinya nih yang penting bisa dipakai buat sosial media buat chattingan dan buat musikan gitu udah bisa nih nih HPnya seperti ini polytron frame 7-500-300.000 aja untuk kelengkapannya tentunya full set ya ini ada boxnya nih full set boxnya ada casnya ada seperti ini nih full set polytron frame 7-500-300.000 aja yang selanjutnya ini ada HP yang belum laku dari lama Vivo Y19 6 plus 2 per 128 HP ini Vivo Y19 yang original bukan Reverbis bukan rekondisi bukan juga distributor aku jual HP ini di harga Rp1.050.000 aja karena sebelumnya aku udah posting di harga Rp1.100.000 belum laku jadi aku turunin Rp1.050.000 aja HP ini kelengkapannya ada boxnya juga nih boxnya seperti ini ya ada box terus HP ini ada casnya juga nih box sama cas ya HP ini yang original jadi bukan Reverbis bukan rekondisi bukan distributor yang ini HPnya seperti ini ya yang original RAM nya 6 plus 2 RAM nya 6 GB bisa di expansi sampai 2 GB ya nih RAM nya 6 GB bisa di expansi nih di bisa diperluas ya bisa diperluas sampai dengan 2 GB jadi totalnya bisa 8 GB ROM nya di 128 GB bentukannya seperti ini ini HP lama ya jadi wajar aja kalau ada jamur-jamurnya di bagian Victor ini tapi HP ini masih segel dan HP ini tuh juga jarang dipakai jadi untuk fungsi-fungsinya ini masih kenceng banget Vivo Y19 ini nih udah bagus banget nih harganya di Rp1.050.000 untuk main game FF atau Mobile Legends ya sedikit bisa lah lumayan lah untuk main game Mobile Legends atau main game Free Fire nih bisa tapi enggak kayak HP yang chipset Snapdragon 8 Gen 2 kayak gitu ya ya cuman bisa-bisa aja cukup lancar tapi enggak bagus-bagus banget lah selanjutnya yang terakhir ini ada HP Redmi Note 8 ini ada HP Redmi Note 8 Pro ini yang pro ya RAM nya 6 GB ROM nya 64 GB sebelumnya aku udah posting HP ini di harga Rp1.350.000 belum laku jadi aku jual sekarang di harga Rp1.250.000 aja ini HPnya masih segel cuman ada lecet sedikit doang ya lecet pemakaian gitulah ini Redmi Note 8 Pro 664 ya kelengkapannya full set nih ada boxnya ada casnya juga nih Redmi Note 8 Pro RAM nya 6 GB ROM nya 64 GB HPnya seperti ini ya bentukannya keren chipsetnya bagus Mediatek Helio G90T itu udah mungkin setara sama G99 lah hampir setara sama G99 lah ini nih chipset lama tapi HP ini bagus ya chipsetnya itu G90T ini terus dipakai buat gaming Mobile Legends atau FF ini bisa banget ya untuk pubg tipis-tipis juga bisa tapi untuk pro player pubg udah enggak lah HP ini ya tipis-tipis doang kalau buat pubg tapi kalau buat Mobile Legends FF ini masih cukup oke nih HPnya seperti ini nih 6 plus 64 GB Redmi Note 8 Pro HP ini biasanya aku pakai buat video gitu lah untuk kamera kamera nya itu bagus udah bisa 60 fps terus HP ini kamera kamera depannya juga megapikselnya juga udah gede jadi udah oke banget nih Redmi Note 8 Pro mantap nih kameranya kameranya lengkap udah bisa 60 fps jadi aku suka sama kamera HP ini jadi aku jual aja di harga Rp1.250.000 kalau kalian mau beli langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ya mumpung murah-murah HPnya mulai dari 300 ribuan aja udah bisa dapat HP yang bisa dipakai buat sosmedan atau chattingan sama pacar kalian Oke jadi gitu aja video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih